Tapi kau nyata di sini, kebenarkan terjadi dulu, yakin Tuhan kau hati di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini, kebenarkan terjadi di sini, biarlah pujan ini menjamah kita pada suara, terima kasih Tuhan. Kau nyata di sini, kekuatan ku Tuhan. Kau nyata di sini, kekuatan ku, hanya dalam hadiratmu. Yesus tu, hanya kaulah segalanya. Kau nyata di sini, kebenarkan terjadi. Kau nyata di sini, kebenarkan terjadi di sini. Kau nyata di sini, kebenarkan terjadi di sini. Kau nyata di sini, kebenarkan terjadi di sini. Lebih lagi kata. Kau nyata di sini, kebenarkan terjadi di sini. 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 Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Sampai jumpa Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Yesus Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Sampai jumpa Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Kau mulia, kasihlah perbuatanmu, kau bergeramah di suku. Kasih, 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 kasihlah perbuatanmu, kau bergeramah di suku. Sekali lagi katakan, kau bergeramah di suku. Kau bisa telah menjauh Cukupi kasih hati-hati Berat-beratku Lihat Masuk memilih hati-hati Kau menyeram hatimu Masuk diadakan Berat-beratku Kau menyeram hatimu Surah-surah yang paling beri amat Tuhan Amin Silahkan kembali duduk Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Tidak bangga kita punya Tuhan yang baik Tuhan yang ajaib dan dahsyat dalam hidup kita Di bahasanya kita akan memberikan persembahan Kita siapkan yang terbaik Dan sebelumnya kita akan berdoa bersama Kami menaikkan syukur kami Tuhan Untuk semua karya yang sudah kau kerjakan dalam kehidupan kami Kalau di bahasanya kami akan memberikan persembahan kami Ini yang terbaik Yalah kami memberi dengan penuh sukacita Karena kami mengasihi Engkau Amin Persembahan dapat dijalankan Saat indah Ku berhadapan denganmu Memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku Tuhan yang sudah terbaik Tuhan yang sudah terbaik Tuhan yang sudah terbaik Dan nikmati hadiranku Dan nikmati hadiranku Tuhan Sama-sama katakan Tuhan yang sudah terbaik Tuhan yang sudah terbaik Yang sudah terbaik Tuhan yang sudah terbaik Sama-sama katakan pujian ini lebih lanjut. Sama-sama katakan pujian ini lebih lanjutkan pujian ini lebih lanjutkan pujian. Sama-sama katakan pujian ini lebih lanjutkan pujian ini lebih lanjutkan pujian. Angkat tanganmu bersama, oh hadiranku Tuhan. Ku rasakan kekudusanku bahkan. Ku rindu selalu. Tiang dalam baikmu menikmati kasih adukanku. Mari bangkit berdiri bersama. Hadiranku Tuhan. Ku rindu selalu. 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 Menikmati kasih anugerahmu Menikmati kasih anugerahmu Benar Bapak malap pada malam hari ini Kami mau menikmati engkau lebih lagi Tuhan Membawa pujian syukur kami Bapak Hanya buat engkau Bapak Terima kasih Bapak untuk pada malam hari ini Anugerahmu cukup bagi kami Terima kasih Tuhan Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah lebih dalam lagi Mari berikan waktu yang terbaik ini Hanya untuk Tuhan, fokus pada Tuhan saja Terima kasih Bapak Mari kita katakan bersama Satu hal yang ku rindu Berdiam di dalam rumahmu Satu hal yang ku pintar Menikmati baikmu Tuhan Terima kasih Tuhan Sekali lagi katakan satu hal ini Satu hal yang ku rindu Berdiam di dalam rumahmu Satu hal yang ku pintar Menikmati baikmu Tuhan Lebih baik satu hal yang ku pintar Lebih baik satu hari di pelataramu Terima kasih Tuhan Daripada seribu hari di tempat lain Terima kasih Tuhan Kau Allah yang hidup, jangan nikmati semua kemurahamu. Kita mau katakan bersama dari awal, kamu rindu suatu hal yang ku rindu. Berdiam di dalam rumahmu, satu hal yang ku bintang. Menikmati baikku Tuhan, lebih baik satu hari di belakangmu. Dari pada seribu hari di tempat lain. Kau Allah yang hidup, jangan nikmati semua kemurahamu. Yang percaya Tuhan kita, sungguh luar biasa, maka kita katakan bersama. Lebih baik satu hari di belakangmu. Dari pada seribu hari di tempat lain. Kau Allah yang hidup, jangan nikmati semua kemurahamu. Lebih baik satu hari di tempat lain. Bahwa lebih baik untuk selalu berada di hadirat Tuhan, daripada di luar sana. Karena di dalam hadirat Tuhan, kita menemukan sukacita dan kekuatan yang baru. Di dalam Tuhan, kita menemukan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. 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 Karena di dalam engkau kami temukan Kami temukan Kekuatan yang baru Terima kasih Bapak Sungguh kasihmu sempurna Bagi setiap kami Terima kasih Tuhan Sembah syukur kami Mari sembah suju di hadapan Kami naikkan syukur Terima kasih Tuhan Haleluya Jangan sia-siakan waktu ini saudara Jangan sia-siakan Kalau pada hari ini Tuhan mau berbicara Pada setiap saudara Pada malam hari ini Naikkan ucapan syukur Tinggikan namanya Sebab dia yang layak Ditinggikan Sebab dia yang layak kita sembah Terima kasih Tuhan Kami mau lebih dalam lagi Tuhan menyembahmu Kami mau lebih dalam lagi Mengagungkan engkau Bapak Terima kasih Tuhan Haleluya Terima kasih Tuhan Buat kasih setiamu Bapak Kami naikkan syukur Kami sembahkan Terima kasih Tuhan Bapak Mari bebas berekspresi saudara Angkat tangan Tanda bukti engkau Berserah kepada Tuhan Terima kasih Bapak Sengguh Sengguh engkau mulia Dasyat Tuhan Perbuatanmu bagi kehidupan kami Terima kasih Tuhan 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 Terima Terima kasih Tuhan 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 Haleluya Terima kasih Bapak Kau sungguh baik Kau sungguh baik Tuhan Tak terbatas kasihmu Tak terbatas kuasamu Tuhan Haleluya Haleluya Kami naikkan syuruh Kami sabukkan Haleluya Tinggikan ke Masyurkan namamu Masyurkan lepas Terima kasih Tuhan Haleluya Dengan sekenap hati Dengan sekenap jiwa Dengan sekenap hati Kami mau mempuji engkau Kami mau menyembah engkau Terima kasih Tuhan Kau sungguh baik Terima kasih Tuhan Haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Saudara di persilahkan untuk duduk Kembali Kembali Shalom Shalom Bapak ibu saudara sekalian Shalom Nama saya Olivia Pertama-tama saya mau berterima kasih Suatu kehormatan bagi saya Untuk Kembali lagi disini Untuk melayani now Terima kasih Tanta Melly Dan Yang pastinya Terima kasih saudara sekalian Yang telah datang Pada malam hari ini Untuk bersama-sama memuji Dan menyembah Tuhan Pada malam hari ini Saya mau sharing pengalaman saya Pada waktu liburan barusan ini Semoga ini bisa menjadi berkat Bagi saudara sekalian Saudara percaya di Roma 8 ayat 28 Bahwa Allah turut bekerja Dalam segala hal Baik maupun baik maupun enggak baik Untuk mendatangkan kebaikan Bagi setiap kita Yang mengasihi Tuhan Ada amin Ayat ini betul-betul Terealisasikan Sekali Pada waktu saya Liburan kemarin Sekitar Dua-tiga minggu yang lalu Saya pergi ke Benua Yang jauh disana Di Amerika Sedikit background Tentang saya Saya ini orangnya Orang indoor Enggak suka Sesuatu yang berpetualang Sukanya Ya yang Santai-santai aja Ngafe Ngemal Yang gampang-gampang lah Makan Tapi kemarin ini Kita satu keluarga Membuat keputusan untuk Berpetualang sedikit Kita pergi ke tempat-tempat Outdoor Lebih banyak dari biasanya Dan Sangat panas sekali Sampai 42 derajat Kemarin itu Singkat cerita Saya dan adik saya Oscar Yang berada duduk Duduk disana Kita Memutuskan untuk Melakukan hal yang baru Yaitu Kita mau Menyelam Scuba diving Scuba divingnya Itu di bawah Ada museum Museum Underwater museum Jadi di bawah Kita gak cuma Lihat-lihat ikan Lihat ikan-ikan aja Tapi kita lihat Ada museum Ada karang-karang Yang dibuat Sekitar 2009 Dan dibuka 2010 Bagi turis-turis Itu Buat rumah Bagi ikan-ikan Dan yang pastinya Untuk menarik Para turis Datang Ada yang pernah Menyelam Belum pernah Belum pernah Boleh dicoba sih Sangat menyenangkan Saya juga baru Pertama kali Karena masih amatir Saya cuma boleh Menyelam Sekitar 10 meter 10 meter itu Seberapa ya Ini sampai Atas Atas atap ini Harinya tiba Dan kita pergi Kesana Kita pergi Kesana Kita gak langsung Disuruh Menyelam Terus Gak dikasih Tawa apa-apa Kita dilatih Kita pergi ke kelas Kita diajarin Gimana Teorinya Dan Habis itu Kita latihan juga Di kolam renang Selama Satu jam Gimana cara Bernafas dalam air Bagaimana Berkomunikasi Dalam air Saya sharing sedikit ya Ini oke Ini kita kalau mau naik Ini kita kalau mau turun Kalau kita misalnya Ada masalah Di bawah laut Kita gini Ada masalah Terus kita tunjuk Misalnya Telinganya sakit Kita tunjuk Telinga Masalah Di telinga Masalah Di mulut Masalah Di hidung Jadi kayak Semua itu Dikasih tahu Sebelum Kita Menyelam Benar-benar Di laut Setelah itu Kita pergi Ke tempatnya Sekitar Satu jam Dari Lokasi Kita Berlatih Satu jam Menaiki boat Beserta Sepuluh orang lainnya Boleh ditunjukkan Slide-nya Slide satu Ini Ini boat-nya Dan itu Alat-alat Pernafasan Dan tabung-tabung Oksigen Rasanya takut Tapi seneng juga Sebenarnya Mau melakukan Hal-hal yang baru Tapi sampai sana Kita dibagi Jadi dua kelompok Dan diberi Pengarahan Kita Satu Satu kelompok Mempunyai Satu instruktur Jadi Satu sampai Dua instruktur Jadi kita Enggak Dilepas gitu Aja ya Di laut Satu-satu Lompat ke air Dan adik saya Pun lompat Duluan Lompat duluan Habis itu Saya Waktu saya Lompat Kan gak biasa Lompat Bagaimana Lompatnya Kita diajarin Lompatnya harus Satu kaki di depan Terus kita lompat Tapi kita sendiri Harus Melakukan lompatnya itu Bukan didorong Dari belakang Atau apa Kita harus Yang lompat sendiri Kita harus yang Ambil Langkah itu Saya lompat Dan Karena saya Deg-degan Deg-degan Kayak takut Gak pernah melakukan Ini sebelumnya Saya Gelagepan Gelagepan Kayak Aduh Akhirnya dilepas Oksigen di mulut Saya lepas Terus malah Minum air banyak banget Minum air laut Banyak sekali Dan Saya pun Kayak takut Dan terlintas Di pikiran saya Aduh Gak jadi deh Mau naik aja deh Nyerah aja deh Aduh takut banget Nih nanti Kalau sampai bawah Kalau gak bisa bernafas Gimana ya Kalau sampai bawah Kayak sampai Harus naik Gimana ya Kayak Gak bisa Jadi saya Kayak Aduh Mau-mau Menyerah aja Mau menyerah aja Gitu Tapi Instruktur saya Melihat Saya Sangat Apa ya Kayak Gak tenang Kayak Gitu Nafasnya sampai Kayak gitu Terus dia bilang Eh Remember Remember your training Kayak Ingat-ingat Latihan kita tadi Ingat latihan kita tadi Boleh slide kedua Terus dia bilang There is nothing to see up here It's beautiful down there Kayak gak ada yang dilihat di atas sini Yang dilihat itu yang di bawah Bukan di atas sini Terus saya Karena Karena diingatkan itu berulang-ulang-ulang kali Saya Saya Memutuskan untuk Menenangkan diri Beberapa menit Beserta Peserta lainnya Yang mungkin Mengalami hal seperti saya Ketakutan Kita Saya menenangkan diri Dan akhirnya saya bilang ke instruktur saya Oke Oke Saya Sudah siap untuk turun Tapi adik saya udah hilang Gak tau dimana Kayaknya udah turun deh Udah hilang duluan Jauh lebih lama dari saya Dan saya pun turun sedikit demi sedikit Pakai tali Harus sedikit demi sedikit Soalnya kalau gak telinganya sakit Jadi setiap turun sedikit Terus kayak Kalau di pesawat gitu Biar telinganya gak sakit Di Di apa ya Di sebel gitu Dikit demi sedikit sampai bawah Terus Sampai turun ke bawah Wah foto ketiga ya Foto ketiga belum ini Ini saya Kelihatan ya tegang sekali ya Mukanya udah Udah gak bisa lihat kemana-mana Ini yang foto adik saya Adik saya udah Ayo ci foto Sini foto Saya udah Enggak-enggak Enggak berani Kayak udah takut sekali Setelah turun pun Belum selesai Belum selesai kesusahan saya Sampai bawah Saya gak bisa berenang Soalnya tabungnya keberatan Buat saya Saya jadi Jadi selalu tertahan di bawah Di bawah dasar laut Susah sekali untuk Untuk berenang Karena berat sekali itu Bebannya Beban di Punggung Beban di Kita dikasih beban juga Di pinggang Jadi itu berat sekali Saya sampai gak bisa Gak bisa kemana-mana Saya kok Susah sekali ya Ini semuanya udah di depan Saya sendiri yang di belakang Ketinggalan gitu Terus akhirnya Instruktur saya kok ya Lihat gitu loh Lihat Terus dia berbalik Dia gandeng tangan saya Dia gandeng Berenang sama-sama Lihat Boleh kasih video keempat ini Instruktur saya yang gandeng saya Di play aja Videonya bentar aja Kira-kira seperti ini Saya di Terus matanya Kaca matanya kurang benar Dibenerin gitu Sampai beberapa lama kemudian Saya dilepas sama instruktur saya Tapi masih Masih aja Karena keberatan kan masih Gak bisa berenang Jadi dia bilang Suruh pencet Di baju saya itu Ada pencet Biar agak mengapung sedikit Biar agak mengapung Jadi saya dipencet itu Agak mengapung sedikit Jadi baru Saya bisa Leluasa untuk Berenang Boleh di Kasih contoh Slide keempat Dan Ini Contohnya yang saya lihat Di bawah Ini museumnya Ini karang-karang ya Bukan Karang-karangnya Bentuknya Orang-orangan gitu Emang agak serem sih Kalau saya sendirian Mungkin gak berani Tapi karena rame-rame Ya gak apa-apa sih Ini Ini rumah para ikan-ikan Banyak sekali ikan-ikan di sana Next Ada juga yang bentuknya mobil VW Dan banyak lainnya Boleh di cek di Google Banyak sekali Contoh-contoh fotonya Jadi inti dari pengalaman Saya ini Saya kembalikan lagi Bahwa kita harus selalu Mengambil Langkah iman pertama Tadi saya mau lompat ke air Kan harus saya yang ambil kan Gak mungkin Instrukturnya Lompat buat saya kan Jadi kita harus Yang ambil Langkah iman Sama seperti waktu Saya lompat ke laut Kita harus yang Ambil langkah itu Dan Untuk selalu Menjadi tenang Karena Kalau kita gak tenang Kita gelagepan Kayak tadi Kayak Kayak Rasanya kayak 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 beban ini Kayak gak bisa Kita gak bisa melakukan Apa-apa gitu Kalau kita gak tenang Dan untuk selalu Mengingat Bahwa Kita jangan mudah Menyerah Waktu dihadapi Tantangan Sama seperti Waktu saya Diingatkan Sama instruktur saya Hey Diingat ya Ingat Di atas ini Gak ada apa-apa Yang bagus itu Di bawah Hey Ingat Ingat Latihan kita tadi Sama seperti kita Kayak Hey Ingat Apa sih yang Tuhan Bilang ke kita Apa sih yang Tuhan Yang lebih Yang mau Yang Tuhan katakan Buat kita Lebih dari apa yang Orang katakan Buat kita Dan Selalu ingat Bahwa rencana Tuhan Itu Walaupun kita Lihat Kayaknya kok Di atas Waktu kita masih Di atas Kita kayak Maksud saya Waktu saya masih Di atas Kayak gak Lihat apa-apa Tapi ternyata Yang indah Gimana sih Di tantangan Yang di bawah Ini loh Di bawah Laut ini loh Tantangannya ini Setelah Kalian mengatasi Semuanya ini Lihat Sesuatu yang indah Rencana Tuhan itu Indah bagi kita Semua Dan Untuk selalu Berjalan Kita jangan Pernah menyerah Tapi kita Selalu harus Berjalan Dan walaupun Rasanya sendirian Sendirian Kok kita Menghadapi segala Sesuatu Kita Memikul Beban ini Kok sendirian Tapi Ternyata Enggak Ternyata Selalu ada Tuhan Yang liatin Kita Kayak Merhatiin Kita Oh Enggak kuat Jadi Dia 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 itu Yang inisiatif Tuhan itu Yang inisiatif Untuk Hey Ini aku yang pegang Tangan kamu Ayo kita Jalan bareng Ayo kita Berenang bareng Ayo kita Pelangkah bareng Jangan Jangan Pakai kekuatan sendiri Pasti kamu gak sanggup Dari Jadi Kita harus terus Intinya kita harus terus Berjalan Dan Terus berjalan Dan jangan lupa Untuk selalu Memegang Erat Memegang Erat tangan Tuhan Karena Karena disitu Ada tuntunan Tuhan Yang Sempurna Bagi setiap kehidupan kita Jadi saudara Ini yang saya mau Sampaikan Pada malam hari ini Bahwa Allah turut Bekerja dalam segala hal Walaupun Saya lagi Seneng-seneng Liburan Dan coba Menyelam Coba-coba Menyelam Ini Di luar Apa yang Saya mau Saya coba-coba Menyelam Tuhan pun Tidak pernah Sekali-sekali Meninggalkan Atau melupakan Kita Walaupun kita Seringkali Lupa Kalau lagi Seneng Apalagi Mungkin Kalau lagi Menghadapi Masalah Kita baru Ingat Tapi Kita harus Ingat Seneng Aja Tuhan Ingat kita Apalagi Kalau kita Susah Tuhan Pasti Ingat kita Biar lebih Mudah Diingat Saya ringkas Jadi Tiga Poin Ini Dalam Bahasa Inggris Slide Satu Untuk selalu Ambil Langkah Iman Dan Dua Untuk Mencari Tuhan Dan Kebenarannya Dahulu Karena Dari Situ Kita Mendapatkan Kedamaian Dan Melakukan Segala Sesuatu Dan Yang Terakhir Jangan Jangan Pernah Menyerah Karena Tuhan Akan Selalu Memegang Ratangan Kita Jadi Lakukan Apa Yang Menjadi Bagian Kita Dengan Iman Dan Percaya Dan Tuhan Pasti Yang Turut Bekerja Untuk Pendatangan Kebaikan Ada Amin Semoga Saudara Diberkati Dengan Sharing Saya Pada Malam Hari Ini Dan Mari Saya Undang Saudara Untuk Bersama Sama Dengan Iman Menyanyikan Lagu Single Kedua Saya Yang Berjudul Yesus Peganglah Ratanganku Lagu Ini Mengingatkan Saya Bahwa Kita Selalu Perlu Tuntunan Tuhan Dalam Hal Sekecil Apapun Kita Perlu Tuhan Saya Sudah Pernah Menyanyikan Lagu Ini Sebelumnya Tetapi Saya Dengan Kerenjahan Hanti Ini Mengajak Saudara Untuk Menyanyikan Lagu Ini Sekali Lagi Mari Kita Katakan Bersama Tiap Hari Ku Melihat Dan Hatiku Merasakan Betapa Berharganya Kau Di Dalam Hidupku Tak Dapat Ku Menyami Segala Perbuatan Perbuatan Mu Betapa Besar Kasih Di Dalam Hidupku Yesus Pegang Leerat Tanganku Ku Tak Dapat Jalan Sendiri Menyanyi Pertolonganku Hanya Datang Dari Engkau Yesus Berjalanlah Bersamaku Samanya Mari kita Pujikan Lagu ini Bersama-sama Dengan Iman Tiap Hari Ku Melihat Dan Hatiku Merasakan Betapa Berharganya Kau Di Dalam Hidupku Tak Dapat Ku Menyami Segala Perbuatan Betapa Besar Kasih Di Dalam Hidupku Yesus Pegang Leerat Tanganku Ku Tak Dapat Jalan Sendiri Bertolonganku Hanya Datang Dari Lentang Yesus Berjalanlah Bersamaku Selamanya Yesus Pegang Leerat Tanganku Ku Tak Dapat Jalan Sendiri Bertolonganku Hanya Datang Dari Dari Entah Yesus Berjalan Leerat Bersamaku Selamanya Lebih Lalu Lebih Lagi Katakan Bersama Yesus Pegang Leerat Tanganku Ku Tak Dapat Jalan Sendiri Bertolonganku Hanya Datang Dari Engkau Yesus Berjalanlah Bersamaku Selamanya Bertolonganku Hanya Datang Datang Dari Engkau Yesus Berjalan Bersamaku Selamanya Bapak Sentuh hatiku, ubah hidupku, menjadi yang baru bagai Amas yang murni kau membentuk becana hatiku Bapak ajar ku menghenti semua kasih Yang selalu memberi bagai Air mengalih yang tiada pernah berhenti Ku mencintai segala yang telah terjadi Tak pernah sendiri Jangan di hidup ini Selalu menyertai Betapa ku menyadari Di dalam hidupku ini Selalu selalu memberi Rencana terbaik Oleh karena kasih Katakan bersama Bapak Sentuh hatiku Ubah hidupku Menjadi yang baru Bagai Bagai Emas yang murni Kau membentuk Becana Hatiku Bapak Ajar ku menghenti Ajar ku menghenti Sebuah posisi Yang selalu memberi Bagai Air mengalih Yang tiada pernah berhenti Bapak 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 Sentuh hatiku Ubah hidupku Menjadi yang baru Bagai Emas yang murni Kau membentuk Kau membentuk Becana Hatiku Bapak Ajar ku mengerti Sebuah kasih Yang selalu Memberi Bagai Bagai Air Mengalih Yang Tiada Pernah Berhenti Sambil musik naikkan bujian ini Ini waktu yang indah buat setiap kita Untuk mengalami lawatan Tuhan Kalaupun Kalaupun ada diantara sodara yang datang Dengan persoalan Pergumulan Yang mungkin sampai hari ini belum selesai Engkau sudah Berjuang Engkau sudah setia Melakukan apa yang benar dihadapan Tuhan Tapi tuh tetap Ada persoalan di dalam hidupmu Saya mau beritahu kepada bapak ibu sodara Ayub Ayub adalah hamba Tuhan yang setia Pribadi yang Berkenan Firman Tuhan berkata orang saleh Artinya orang yang berkenan dihadapan Tuhan Tapi satu kali Ayub pun pernah berkata demikian Engkau tahu jalan hidupku Kalaupun Engkau menguji aku Aku akan muncul seperti emas Oleh sebab itu Saya rindu buat setiap kita Kalau Tuhan izinkan Engkau menghadapi persoalan Mari nikmati itu Sebab dibalik itu semua Ada kemuliaan yang Tuhan sediakan buat setiap kita Oleh sebab itu Kalau ada diantara sodara yang rindu untuk didoakan Mari angkat tanganmu Ada hamba-hamba Tuhan yang akan menolong sodara Membantu sodara Untuk mengalami kekuatan yang datang daripada Tuhan Mari buka hati sodara Sebab saya percaya ini waktu yang terbaik buat engkau Mungkin hari ini Mungkin waktu ini adalah waktu yang tepat Untuk engkau mengalami pertolongan Tuhan Mungkin hari ini Mungkin saat ini engkau akan mengalami Lawatan Tuhan Mari sama-sama buka hatimu Bapak, sentuh hatiku Ubah hidupku Menjadi yang baru Bagai emas yang murni Kau membentuk Bejana hatiku Bapak 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 Sentuh hatiku Ubah hidupku Menjadi yang baru Engkau yang sudah didoakan Boleh bangkit berdiri bersama-sama Emas yang murni Kau membentuk Bejana Bejana hatiku Ubah Bapak Bapak Air mengalir Yang tiada Pernah Bapak 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 Satu hatiku Ubah hidupku Menjadi yang baru Menjadi yang baru Bapak 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 Tidak pernah berhenti, baga air mengalih, yang tiada pernah berhenti. Bikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan kita. Bicilah nama Tuhan. Sudah bersuka cita pada malam hari ini, mari bikin sekali lagi tos kanan-kiri, katakan Tuhan kita ajaib. Mari kita mau bersorak-sorak sekali lagi buat Tuhan kita. David Taurga. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton 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 Sing Terima kasih telah menonton Terima kasih Shalom 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 Shalom